Seorang buruh di tempat pengepakan buah salak Banjarnegara berhasil lolos menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh sang caleg. Inilah keseharian Wahyu Hidayat. Menjadi buruh di tempat pengepakan buah salak yang terletak di desa Paktelen, Kecamatan Madukoro, Banjarnegara. Gayat, panggilan akrab pria itu, maju dalam pencalonan anggota legislatif tingkat kabupaten pada pemilu 2019 ini. Berangkat melalui PDI Perjuangan, Dayat harus berjuang untuk merauk suara di daerah pemilihan Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Kota Banjarnegara, Kecamatan Madukoro, Kecamatan Sigalu, dan daerah tempat tinggalnya Kecamatan Banjarmangu. Polo kampanye yang ia lakukan sederhana, yakni menyempatkan diri berkumpul bersama warga, serta memanfaatkan jaringan pertemanan. Ya Alhamdulillah teman-teman sekolah saya, teman-teman SMP saya juga botong royong, ikut turunan itu, bikin APK, bikin baliho, stiker, kalender itu teman-teman. Sekolah dan teman-teman saya keseharian ini, teman sepermainan saya juga, mereka ikut turunan. Dan saya nggak tahu habis berapa. Tak hanya dirinya dan keluarga saja yang hampir tak percaya dengan hasil tersebut. Hal itu juga dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya di pengepakan salat yang seolah tak percaya jika buru salat bisa menjadi anggota Dewan. Apalagi, dayat berhasil meraih 2.268 suara. Cukup signifikan untuk melenggang ke kursi Dewan di Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024. Harapan saya selalu ingat sama orang-orang kecil, termasuk rekan-rekan kerja, terus bisa menjadi pemimpin yang amanah, bisa mengangkat nama baik khususnya di desa Pakalian, membantu menyalurkan program-program kayak pembantuan orang-orang miskin. Sembari menunggu keputusan resmi, dayat sudah memikirkan langkah ke depan. Salah satunya ikut menyuarakan dalam rapat Dewan agar salah pondoh yang jadi andalan Kabupaten Banjarnegara semakin berkembang. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NER. Sampai jumpa di video selanjutnya.